alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama genetika kita hidup ini jangan merasa merasa capek jangan merasa nantong itu aja udah pas kita sukses kita suruh kerja terus alaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa kenalan dulu juga Pak bisa ada kepenanganan masa itu Pak masa Mangjuan jadi gini Pak ini maaf ganggu waktunya sebentar Pak nah gak masalah ini kita kan sebagai generasi muda ini tentunya mau minta pendapat sama Bapak yang maaf catatnya sudah melalang buana masalah jaman-jaman jadi gini Pak kami mau minta pendapat bagaimana cara kita untuk menghadapi masa globalisasi ini kalau bahasannya itu jamannya semakin sulit gitu Pak tapi kalau kita untuk menghadapi supaya kehidupan kita ini biar bisa cukup saja gitu Pak solusinya gimana Pak solusinya gampang gimana yang pertama jenetika kita hidup ini jangan merasa bilang merasa capek jangan bilang merasa ngantuk itu aja udah pasti kita sukses berarti kan kita suruh kerja terus gak boleh tidur gak boleh bilang capek berarti gak ada capek kerja ada kalau bilang kalau bisa kan gak ada malam siang aja siang ini kan untuk istilah kalau mau sukses jangan pernah bilang capek jangan pernah bilang ngantuk mereka suruh kerja aja ini begitu berarti kuncinya suruh bersyukur lah mungkin apabila kau bersyukur maka akan buta berikmatmu dan apabila kau kubur maka jadi gitu lah namanya kita kan masih dibilangkan masih anak kemarin sore ini pak ini anak gendut ya bapak kan udah lanjut usianya tentunya saya lihat ini bapak walaupun bahasanya itu bahasanya itu cukup saja tapi walaupun bahasanya ada kurangnya juga tetap happy aja itu menjalannya gimana itu pak kasih tau gak ya kasih tau gak ya untuk 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 melanjutkan kehidupan ini kayaknya ada yang rasa singkat-singkat ada yang bahasanya menjual narkoba jadi cara kita untuk sosialisasi ke anak muda anak muda gimana itu pak gimana itu pak yang pertama ini aja dulu kan kasih dia bimbingan tentang diagama dulu kasih masuk-masuk diagama jadi jadi diarahkan jauh lah narkoba dekat diagama liban iya pak pertama yang larikan ke agama diatelah gitu kan supaya dia bisa disadar biar berpikir yang bagus-bagus dari agama juga dikasih arahan disuruh biar disolat tapi jaman sekarang ini pak kalau kita cerita masalah agama pak orang itu terus bahasanya itu kuno gitu pak jadi untuk memasuki kaulah kaum muda itu caranya untuk kita menyelamain orang itu supaya mengikut daripada pendapat-pendapat kita gitu pak dari awalnya dari mana itu pak kita langkah-langkahnya gitu pak di awalnya pertama begini aja lah kita gitu ya ya kan jangan malas-malas kalau malas itu nggak ada nggak ada penungguan nggak ada lebih beros kita jauh contohnya gini pak kalau misalkan kita masukin anak muda ini apakah dari segi olahraga apakah dari segi bantuan-bantuan untuk UMKM bagusnya yang mana itu pak kalau menurut saya bagi semua itu pak bagi semua pak baguslah nggak bagus mencuri juga bagus mencuri menopor orang penipu korok itu nggak bagus kerja terus kerja terus terima kasih taruh itu bagus semua itu itu aja udah tapi yang sedihnya beginilah pak bahasanya banyak anak muda sekarang biar mengikuti tren katanya ikuti tren supaya bahasanya itu dilihat anak muda itu oke tapi kebanyakan orang itu larinya ke narkoba ya pak jadi yang dibilangkan tren-tren anak muda sekarang ini gimana yang lebih bagus tinggalkan aja narkoba minum itu semua tinggalkan jadi kita cari yang jalan membalik jadi itu aja lupa ya semangat ya pak duit memang tidak menjamin kebahagiaan tapi kalau gak ada duit jangankan bahagia senyum aja berat besti